Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau share tips Membersihkan emas dengan bahan yang ada di rumah Berikut alat dan bahan Yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama Sikat gigi, kemudian soda kue Kemudian sabun pencuci piring Boleh merek apa aja ya Air panas secukupnya, diusahakan Jangan sampai mendidih ya Jadi aku biasanya pakai air termos Kemudian air bersih Ini aku siapkan di dua tempat Yang pertama untuk bilasan pertama Kemudian ini untuk bilasan yang kedua Kemudian mangkok stainless seperti ini Kalau gak ada itu bisa diganti dengan aluminium foil ya Caranya yang pertama itu Tuangkan air panas secukupnya Kemudian soda kue 1 sendok Itu perbandingannya itu 1 banding 1 ya Kemudian ini sabun pencuci piring Merk apa aja 1 sendok juga Oke setelah itu tinggal diaduk-aduk Seperti ini hingga berbuih Kemudian emas yang tadinya Warna itu kusam Bernoda hitam seperti ini Tinggal masukkan ke dalam larutan yang sudah kita buat tadi Tinggal diculupkan aja seperti ini ya Kemudian diamkan 10 hingga 15 menit Setelah direndam Kemudian sikat dengan sikat gigi yang bersih ya Diusahakan sikat gigi yang baru Agar bebas dari bakteri Sikat halus seperti ini aja Gak usah kenceng-kenceng ya Seperti ini aja di sikatnya Oh ya pakai cara seperti ini tuh gak usah sering-sering ya Bisa 6 atau 1 tahun sekali Pokoknya kalau misalnya sampai perhiasannya itu hitam banget gitu ya Baru pakai cara seperti ini Nah kemudian setelah itu Dibilas dengan air bilasan pertama Kalau misalnya masih hitam juga Itu bisa disikat lagi Kalau teman-teman mau cuci Itu rutin bisa juga ya Tapi cukup dengan air hangat Pokoknya setiap pemakaian itu Dicuci pakai Direndam pakai air hangat Agar keringat pada tubuh kita itu Tidak menempel pada perhiasan Kalau sudah disikat-sikat seperti ini Semuanya Setelah selesai itu Kita ulangi lagi ya Dibilasan kedua Nah kita pindahkan Satu persatu ya Seperti ini Oh ya kalau misalnya teman-teman gak ada sarung tangan Itu cukup pakai pinset ya Nah ini kita bilas hingga bersih Pokoknya sampai larutan yang tadi itu Benar-benar gak menempel lagi di perhiasan Nah setelah itu Kita lap pakai handuk yang lembut Ini kita pindahkan seperti ini aja ya Jadi lapnya itu cukup ditepuk-tepuk aja Gak usah dilap cukup keras Ini hasilnya Ini tuh kelihatan banget ya Kinclong gitu Beda dari yang pertama tadi Kalau yang pertama itu kelihatan banget hitamnya Kelihatan nodanya di perhiasan Nah ini hasilnya Beda jauh dari yang pertama tadi Oke sekarang kita lap-lap Halus seperti ini Tepuk-tepuk aja ya Pokoknya kita Susun aja yang rapi Nah ini hasilnya Bisa teman-teman lihat Ini dari jarak dekat Oke Sekarang Nah sekarang Kita simpan di kotak perhiasan ya Diusahakan khusus tempat perhiasan Karena Untuk mencegah kekusaman Oke terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh